Hai semuanya, kembali lagi ke Shadowplay RPG. Berikut adalah video lanjutan dari sesi kemarin. Silahkan menikmati. Oke, kita kembali lagi. Kita sudah siap? Michi, sudah siap? Sudah. Oke. Oke, kalian melihat satu, dua, tiga, enam penjaga mengilingi kalian. Di depan kalian ada seorang kajen memakai maka kota dengan model seperti ini. Kita si Rudolf sama Andi masih di situ ya? Rudolf sama Andi masih di situ. Oke. Dia seorang elf, dia cukup tua, dia dikelilingi oleh ada pelayan-pelayan perempuan itu dan enam penjaga-nya dia. Terus, habis itu turun, Rudolf, Andi masih di situ, dan belakang kalian ada timbangan yang sangat-sangat besar di belakangnya si Al-Sultan. Jadi, kalian lihat ke belakang ruangan kalian itu cuma hallway aja, tanpa sebuah pintu. Jadi, kalian ada pintunya sama sekali sebenarnya, tapi kalian ada di dalam, di tengah-tengah ruangnya. Terus, terus, si Andi bilang, eh, si Rudolf bilang ke kalian, eh, silahkan maju. Gue nge-cash itu ya? Nge-cash apa? Gue cash guidance ke Michi. Good luck, Michi! Tsss! Bakul, bakul. Abis itu. Kamu nge-cash guidance ke Michi. Terus, Jumintan ngasih itu, ngasih jamu kunyit asam kepada Michi. Ini, ini mas Michi, biar mas. Ini pesona. Oke, stop dulu di situ. Yang kalian lakukan ketika. Berarti, kagak ada di situ. Yang kalian lakukan ketika itu di-cash, kamu coba untuk di-cash guidance, kamu tahu biasanya kos. Dan, kalau di D&D itu, punya tanya komponen sebal. Dan, Michi-nya nggak berhasil karena ketika kamu mau. Tara pun, nggak ada satu kata pun yang keluar dari mu. Ah, oke. Ketika kamu bilang, ya, mas Michi, obatnya, jamunya, itu kamu merasa kamu mau ngeluarkan ya. Betuling kamu, nggak keluar suara apa-apa. So, sama. Setiap kalian masuk situ dan bicara itu juga di-cash. Si, sisanya kalian semua perusahaan untuk mencoba mengeluarkan suara. Matang, saya. Michi ngadap belakang. Michi ngeliat. Oke, Michi paham. Mengapa disuruhnya cuma satu? Terus, abis itu, Michi tetap bisa ngambil jamunya nggak? Bisa. Ya udah. Jamunya kemarin apa ya, Jumintan? Aku lupa. Menambah karisma ya. Michi nggak tahu ini jamu ala. Tapi, Michi percaya kalau yang dikasih sama Mbak Jumintan, pasti sukses. Jadi, Michi ambil dari tangannya Mbak Jumintan, terus Michi minum dulu. Jamunya, itunya apa? Kemarin belum di itu sih, belum di spesifikin sih. Aku cuma bilang kalau ini menambah kecantikan. Oh, ini menambah kecantikan. Menambah kecantikan. Bukannya udah ya. Yang apa namanya, persuasion dan performance. Oh, gitu ya? Memberikan advantage ke persuasion atau pas gue ngomong, balik catat. Ya, tapi accept-nya itu. Suasion. Okay. Setelah Michi minum jamunya, Michi maju ke depan. Okay. Terus Michi bilang, Marhaman ya Al-Mali. Perkenalkan nama saya Michi. Saya membawa surat jalan untuk mengembalikan yang kami duga adalah anjing kepemilikan dari Raja Diamond. Di sini, saya, Michi, ingin menyampaikan bahwa kami menemukan anjing ini di daerah hutan. dengan sendiri tidak ada siapa-siapa sehingga karena kami takut anjing ini kenapa-napa, kami membawanya dan memeliharanya dengan sepenuh hati, jiwa, raga, dan kasih sayang kami. Jadi kami harapkan kebaikan hati Sang Raja kepada kami bagaimana kami dapat mengembalikan harta berharga Raja dengan apa yang berharga dari kami untuk kami korbankan. Oke. Terus salah satu dari penjaganya mendekati kamu meminta suratnya. Michi kasih suratnya tapi si Pitaka masih Michi Gendong. Oke. Jadi si Pitaka Michi Gendong. Oke. Terus dia memberikan kepada Raja Raja melihatnya Terus habis itu Raja mengeluarkan parah-parahnya satu surat lagi kamu melihat dia membandingkannya terus habis itu Raja munyuk si apa namanya pasukannya ini menjaganya ini mundur terus jadi kalian disini untuk berbuat baik atau untuk berserjata. Tidak ada dari kami mempunyai keinginan buruk kepada Anda ya Raja. Keinginan kami tulus ingin mengembalikan anjing Raja ini kepada Raja. Seperti yang Michi katakan dengan sepenuh hati kami memeliharanya dengan kasih sayang jiwa dan raga kami melindunginya demi untuk menyampaikan anjing ini kepada Raja. oke tadi aja kalian yang membawa anjing kamu yang dan kelompokmu yang membawa tapi uang yang disebel itu dia menunjuk kepada Raja. Dia juga menyampaikan hal yang dia mengklaim dia akan memberikan anjing itu yang nantinya akan dibawa oleh kalian. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Tuhan Rudolf dia mengatakan Michi melirik kepada Rudolf dengan lirikan yang tajam gitu kan habis itu Michi ngomong lagi ke rajanya Raja karena anjing ini adalah milik Raja Raja pasti dapat memahami anjing ini benar-benar milik kami kami yang menemukannya atau Bapak Rudolf yang menemukannya karena jika anjing ini memang bersama kami pasti anjing ini lebih memilih kami daripada Tuhan Rudolf dengan begitu Raja akan mengetahui kebenarannya. Oke Apa yang mau kamu buktikan? Terus Michi meluk si Pitak ngelus-ngelus terus Michi cium si Pitak si Pitak saya enggak sama Michi? Terus si Pitaknya cukup happy dipegang kamu dia menang tadi seperti yang Tuhan Raja ya jadi si Pitaknya lumayan happy dipegang di Michi seperti yang Raja lihat bahwa kami menamai anjing ini si Pitak karena kami tidak tahu namanya dan dia sangat happy bersama saya bisa kelihatan siapa yang menemukannya kamu bisa mengatakan bahwa kamu mungkin berkata jujur Ludo pun juga berkata jujur bahwa dia akan bawakan kepadaku melalui dia jadi keduanya adalah berkata tapi perlu Raja ketahui bahwa dia hanya mengantar kami tapi tidak menemukannya bagaimana aku tahu dia tidak menemukannya dan bagaimana aku tahu kamu yang menemukannya tidak ada lagi putus putus pak disini tidak ada yang bisa mengulang bagaimana aku bisa membuktikan hanya karena anjing itu kalau anjing ini sangat senang bersama Rudolf maka kebenarannya saya yang salah tapi kalau anjing ini merasa biasa saja berarti saya yang benar jadi aku membuktikan bahwa anjing ini dipergama Rudolf boleh Raja sendiri yang melihatnya dan sebagai saksi oke silahkan kamu berikan anjing itu kepada tuan ini ngasih si pitak ke Rudolf oke mici ngasih kita sebelumnya sebelumnya mici mau ngekes sesuatu kenapa kenapa itu enggak tahu ini bisa apa enggak ya mana sih sebutin aja message ke ke si pitaknya bisa enggak a creature a creature with the target hears the message can reply in whisper that only you can hear ya terus tapi mau pakai sorry point as mana ya as a subtle spell oke bisa atau tidaknya bisa enggak melayakan bali gak apa-apa mici kurangin terus mici peluk-peluk elus-elus mici cium gitu kan terus dalam hati mici bilang si pitak bapak rudolf ini jahat hati-hati ya oke kalau kalau kira-kira dia ngelus-ngelus kamu apa-apa ngapain kamu kamu gigit aja dia ya udah oke gak ada yang denger kan kecuali si pitak gak ada yang denger kecuali si pitak dan mici gak 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 pakai verbal kan gak masih harus pakai verbal kan any somatic or verbal komponen kan iya tapi kamu kamu masih kamu masih disupert si meskipun iya sparnya gak pakai iya makanya dipeluk terus terus diomongin oke ya terus abis itu mici kapi ke rudolfnya oke posisi sebelah situ oke oke bisa rudolf oke oke rudolfnya sekarang oke dia menunjukkan jika diperbolehkan apa mau menunjukkan terus aja cuma oke terus rudolfa tadi melihat kayaknya bisa dia melakukan sesuatu jadi dia juga melakukan sesuatu anime friendship itu cuma ada di cleric ini gak punya oke eh kalau ada di cleric cuma ada di druids ya terus dia ngapain dia mencoba untuk ngelus-ngelus si pitak dulu pertama kali si pitak gak tau dia juga apa namanya dia kan tadinya yang ikutin bawa tadi ikut makan dan segala macam jadi terus dia juga mengucapkan sesuatu spell dia menggerakkan tangannya sesuatu spell tuh dan aku minta kamu ngeroll buat si pitak punya sendro kan jadi aku minta kamu ngerollin buat si apa yang di roll wah sedang ya oh miss udah bisa fin udah tunggu tinggal di klik tadi ya disitu ada saving throw kan bukan nih yang si pitak plusnya berapa ya wisdom plus satu ya cenggil ini wisdom ya wisdom check atau saving throw saving throw sebelum mana sih di atas di bawahnya ada plus 0 oh iya kok plus 0 sih 4 kalau avantages natural avantages gimana cara saya set avantages ya kan tadi udah bisa risai micci iya kan tadi udah dikasih sayang-sayangan terus kasih tau terus abis itu juga udah punya bonding sama micci udah kasih tau dia jahat gitu iya dalam hal ini dia jadi kamu ngeliat si rudolf mengakai sepatu dan matanya dia menyala sedikit terus rudolf bilang kemari gitu terus anjingnya langsung apa namanya naik ke tempatnya rudolf di mobil saya ya kamu yang baik jangan oke jadi tidak membuktikan apa-apa diantara kalian maaf raja papa raja tidak melihat matanya rudolf tadi dia melakukan sihir saya hanya membisikan sesuatu supaya dia tidak lupa kepada saya katanya si rudolf cuma bilang lebih baik kita tidak memboongi salah raja ya kan si pitak ini emangnya bukannya si pitaknya seharusnya dapat advantages enggak ya enggak oh oke pertama kamu gak bisa apa namanya kamu gak bisa bahas anjing gitu kamu bisa nge-send message ke dia oke saya punya satu bukti lagi kalau memang si pitak ini memang kami yang merawatnya ya silahkan tunjukkan si micing ngeluarin bu apa jambulnya si pitak jadi kemarin itu kami sempat keramasin si pitak terus ada beberapa bulunya yang ngetok jadi saya simpen saja kan sayang ya apakah ada bukti kalau dia yang merawat si pitak itu tidak menunjukkan bahwa siapa yang tapi ini adalah sebuah sengketa jadi daripada kalian berlama-lama disini kalau memang buktinya tidak ada yang lebih kuat dan siapa yang bisa klaim ya lebih baik kalian putuskan saja kita selesaikan kita selesaikan disini saya tidak punya pelamat kita selesaikan disini saja barang siapa yang menyerah untuk tidak apa namanya melaporkan kepemilikan atau penemuan ini ya kan berarti yang menang yang akan dapat cover dari mohon maaf raja tapi saya sudah melindunginya dengan sekenap jiwa raga dan kasih sayang saya saya tidak akan mundur oke baiklah kalau begitu kita selesaikan saja kamu grup kamu boleh memilih tentang melawan satu satu lawan satu jika seseorang di antara kalian bisa menjadikan atau salah satu dari kalian menyapa apa yang akan memberikan kepada ini rudolf ini ipenya apa ya gak ada yang tahu dia buru kalian magician pas mici mici nge-cash message masa satu-satu karena kan message cuman satu misi nge-cash message satu-satu ke masing-masing tim nanyain siapa kira-kira yang yakin bisa ngelawan rudolf bojom inton val nick zero atau sigur iya sedang mikir sedang lagi mikir lagi mikir keras bagian mici sudah selesai pokoknya mici sudah berusaha keras tapi ternyata pipitak disihir fall bisikin ke mici juminten next juga pojominten iya mungkin possibly kalau misalnya dia gak kabur-kabur baiklah yaudah bojominten jangan lupa minum jamunya ya kukupimu udah dikasih lagi baiklah kukupimu udah dikasih rumah by the way gue merancuin terus si Andi ya sama bro bilang kalian berdua boleh roll perception gak berdua si nick sama si gut oh nick sama si gut dia memperhatikan si Andi 13 wah si gut memperhatikan dengan pengen melakukan si Andi si Andi dari tadi sepanjang kalian masuk ya dia tidak berkata apa-apa dia juga tidak mempergunakan setnya atau headphone jadi dia mendengarkan dengan baik-baik apa yang dia gak melakukan sihir apapun kepada mici dia gak melakukan hindak pun dia stay still di situ dia gak melakukan sesuatu hal yang gegabah atau apakah pengannya stay di dalam kantong sakit oke guys jadi efeksyah bojomintan ya iya gue sih positif cuman gue mau melakukan sesuatu DM boleh gak gue nulis di kertas boleh gak sih tau aku gemici kalau misalnya sesuatu terjadi gue ketik aja kali ya karena ini silahkan boleh kayak resistance gitu kalau misalnya Andi ngapa-ngapain langsung bisa respon gitu kalau misalnya Andi ngapa-ngapain asok kalau gue kalau Andi menghilang gue mau langsung tembak wow oke jadi gue siap-siap tangannya di bawah tapi masih di belakang sama tangannya pura-pura garok-garok kepala buat narik si anak-panak oke jenis mau pakai M atau target atau jenis apa M yang dia mau dapat plus 10 ya 0 juga mau pakai kita teman oke jadi ke pitak ke jenis dan berlima di belakang oke 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 file file ini masalahnya verbal semua yang skill gue tambahin itu juga emang di target verbal tapi mici bisa ngomong oh karena pakai metamatic ya bukan karena mici memang diperbolehkan ngomong bagi bagi itunya kalian jadi gue gak bisa ngomong apa-apa kebetulan kalau sihirnya itu dari apa namanya dari magic item kan itu tidak ada komponennya kan maksudnya kalian kayak nge-cash komponennya kan sudah digantikan oleh bagaimana cara melakukannya jadi itu aku perbolehkan tadi bikin hop-nya berjalan oke 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 terus because of ya ke semua ya oke 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 luar biasa ya nanti kita keluar dari sini kita gorok ya Bapak ini satu-satu ya cari mati nih orang satu ya even kalau pun dia kalah keluar dari sini kita bunuh aja gimana kalau kalah sih ya aduhin ke guildmasternya langsung kalau dia kalah sih keluar dari sini pengen Michi bunuh actually gua bakal protes ke Mr. Finn sih Mr. Finn juga pasti Mr. Finn pasti juga mendukungnya Rudolf kan kita yang ambil questnya tapi bukan yang ngambil questnya dia kan? yang ngambil questnya dia? ngambil questnya dia? hah dia? iya dia? iya pas tadi nix mau ngambil dianterin sama Rudolf suratnya ke in kita belum ngambil quest makanya tadi gua bilang mau buru-buru ke guildmaster si Andi bisa jadi saksi ini nih si Andi nggak bakalan ngapa-ngapain sih kalau dia sampai ngilang pasti rajanya juga inilah langsung ngegrab si Andi lagi pula kita nggak bisa ngapa-ngapain di sini nggak bisa ngomong kan dia nggak bisa ngomong kan dia nggak bisa ngomong itu pake magic item pake gelang oh pake gelang oke jadi kalian udah prepare-prepare dan kamu melihat si Andi itu memakai match armornya dia karena kalian pep cashnya sekalian maka karena dia ya dia nge-set sesuatu di tempat dia sendiri dia jalan ke tengah terus rajanya cuma bilang berikan mereka ruangan buat menyelesaikannya gitu mici kamu menghalangi sang raja jadi kamu boleh memingkirkan dirimu dan Andi mundur gitu pitak dipeluk mici nggak? micinya sih mau pitaknya pitaknya masih masih mau kamu bawa dilepasin lagi karena Andinya kan eh si dosa kan harus bersiap-siap jadi lepas ya kamu panggil si pitaknya Narasian lah kamu panggil si pitaknya jalan dianya si eee terus mici ngomong sama rajanya kan 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 belum ngomong sama rajanya ya raja yang akan mewakili kami adalah Mbok Juminten akan tetapi akanlah lebih adil jika memang Mbok Juminten ini boleh berbicara karena ini kan perlawanan satu lawan satu alangkah tidak adilnya jika Pak Rudolf boleh ngomong tapi Mbok Juminten tidak boleh baiklah pilihan champion kita di pergolongan Oma terus dia men-snap ke Thanos dan ya kita Juminten connect lagi oke lanjut jadi beacon of hope kamu punya beacon of hope apa putus siwat prince terus tadi mici tadi ngasih apa aiming at the target aiming at the target oke cuman bisa sekali pukul ya target iya atau satu menit atau satu menit jadi kalo gak mulai secepatnya yaudah silang oke jadi Jumitan roll inisiatif mic mah bangat Mbok bangat Mbok bangat Mbok bangat Mbok bangat Mbok bangat Mbok oh iya maaf udah panas nih waaah mbok Juminten 7 plus 5 karena dia punya alert jadi dia 12 oke oke Mbok Juminten duluan atur posisi Mbok Juminten terserah kamu mau mulai dari sini atau kamu mau mulai dari mana tapi dia sudah berjaga-jaga di sebelah sini terus dia mau persilahkan kamu ya sudah silahkan oke baiklah kalo begitu ya ya karena Juminten sudah kesal kan ya ini dia mengingat pada jaman dulu bapaknya pernah ditipu sama penipu skd jadi dia raga-raga 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 Belum, karena kan tradesnya bonus action Baiklah, kalau begitu Lock, halo Oke Kemudian dia akan langsung quarterstaff dengan Rage Quarterstaff dengan Rage, roll attack Dia shield 14 Dengan Rage, nggak advantages kan? Tapi itu sih, tapi kan ada 10 Oh iya, ada 10, berarti 24 Ya Oh, 10 dari mana, Imba? Dan emang de-target De-target Oke Hits, 12 damage Udah ada, udah pake shield Cuman, apa namanya, tembus Efeknya tembus, 12 damage ke dia Oke Terus, ketika kamu nyerang Ada Ternyata Di baliknya dia itu Ada yang nyerang kamu balik Jadi ada api Yang nyerang kamu balik Gitu Ketika kamu nyerang dia Karena dia Karena dia tadi udah mempersiapkan Ketika yang namanya Fire shield Jadi aku, jadi itu nya apa? Safenya apa? Atau asif? Nggak Nggak, dia As Concentration Eh, dia concentration nggak? Oh, dia bukan concentration Dia nempel Jadi ketika aku dipukul Kamu kena 2 di 8 2 di 8 Nggak itu, nggak ada resisten Nggak ada Kamu kena 10 damage Gila, apa itu? Oke Kata dia Oke Jadi gitu Lanjutkan Kata dia Kok dia bisa nge-cash spell Dari mana? Kan tadi kalian siap-siap Dia juga siap-siap Dia udah nge-cash spell Pada dirinya dia juga Dia udah punya match armor Jadi aku udah kasih tau tadi Oke Sebelum ini Saya ada kebelangan Kalian nge-cash spell Jadi dia juga nge-cash spell juga Tuh Dia mempersiapkan diri Bisa 2 gitu ya? Karena fire shield Dia nempel Oke Oke Dia nggak berupa Concentration Jadi dia nempel Selama 10 menit Terus Dia udah kena 12 damage Kamu Ada bonus action Habis ya? Udah habis kan Habis Oke Dia Aku masih bisa pake Quarter shaft 1 lagi kan ya? Itu as bonus action Itu as bonus action Ya nggak jadi Oke Oke Terus Dia nge-cash sesuatu Ke diri dia sendiri Sebagai action Dia nge-cash Mirror image Dan sekarang dia punya duplikates DM Meanwhile Michi Megang Si Pitak Michi mau melakukan sesuatu pada si Pitak boleh? Boleh Ayo 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 Oh Melakukannya secara Sabta atau terang-terangan Terus secara sembunyi-sembunyi Atau secara terang-terangan Gak ngaruh ya Kalau pake magic item Magic item jadinya gimana? Iya Kamu lakuin aja Siapa? Stalker Enggak Modify memory Oh Oke Michi mau ngasih Modify memory ke si Pitak Kalau Siapa namanya Rudolf itu jahat Terus suka nyiksa si Pitak Oke Zero roll Kamu mau menginvestigate jalan-jalan Atau perception aja? Gak gimana? Roll perception aja Zero 21 Oke Kamu ngeliat disitu Kamu ngeliat disitu Yang kamu ngeliat adalah Cuma Sini di atas Sama di sebelah sini Di kanan Oke Selebihnya Di kanan kiri bawah Tidak ada Semua polos Tembok Oke By the way Aku minta Minta Val sama Zero Untuk mundur dong Sama si Mundur Sama siapa? Semuanya mundur Semuanya mundur Tadi udah dibilang kan Kasih ruangan Kayaknya Andi Memahami Bahasamu Jadi dia pun juga ikut mundur Dia gak tau Apa yang akan terjadi Mau meledak Itu next Ngapain disitu Gue deketin Andi Boleh gak sih? Apa? Gue jalan deketin si Andi Boleh aja Kok mau lari kesitu In the middle of battle Silahkan Kasih jarak Kasih jarak Oke Ya paling kena Gak apa-apa Kena Dia sudah Dia sudah ngasih Mirror image ke diri dia Terus abis itu Dia mau Lari Ke Dia mau Lari Ke sini Kamu boleh roll Attack of opportunity Tapi karena dia punya Duplicates Berarti Kamu Roll D20 dulu Oke Empat Nih Mana tadi Is time a creature Target you With an attack During a spell Roll D20 Treatment When you attack Instead One of target If you have Three duplicates Karena aku masih punya Three You must roll A six or higher To chance Attack the target To To chance Attack the target To a duplicate Berarti Berarti Terus itu Duplicate Nempel Atau si Rudova Jadi ada banyak Rudova Keliatannya ada banyak Oke Jadi kayak berbayang Oh Iya Duplicatesnya kena Eh Duplicatesnya gak kena Serangan mumis Karena kamu Mesti ngeroll Enem Atau Lebih Untuk Mengetek Si duplicatesnya Oke Iya kan Karena kamu empat Dari serangan mumis Oke Oke Jadi dia mundur Kesitu Karena dia gak punya News action Oke Jadi Yaudah Your turn My turn Aku Game Karena dia mundur Nih Kita mundur Takut juga Game Boleh batalin Modify memory Gak gak jadi pake Gak jadi aja Gak jadi pake Oh yaudah Masa naratis Gak jadi pake Oke Oke Aku Enrage Kemudian aku Cash magic missile Kamu Cash magic missile Oke Ya Kemudian Aku 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 Hit Semua Tiga-tiganya Oke Roll Magic missile Gak usah ngeroll Kadian langsung Satu Dm4 Tiga kali kan Jadi Tiga Dm4 Plus Apa Plus Plus 1 Dm4 Plus 1 Masing-masing 1 Dm4 Masing-masing Oke Atau Dm4 Plus Tiga Ya 1 Dm4 Plus 1 Kali Tiga Apalah Slash Roll Wih 5 Bagus banget Itu critical Parah Masing-masing Ke Satu 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 Eh Bukannya Dia ngeroll Satu Satu Ya Ngeroll Sampai Tiga Kali Aku ngeroll Lagi Empat Oke Satu Kali lagi Sampai Tiga Sampai Tiga Jangan lari match misalkan Oke Apa yang mau aku lakukan Lom, halo Tunggu, tunggu Gak usah deh, sini lagi deh Oke, maju Oke, sip Oke Giliran dia sekarang Hmm, dia bingung Dia mau faham Dia udah mulai sekarang Ini udah gak bisa terjadi Hmm Oke Karena ini harus diselesaikan pertarungannya Maka Kamu nyerang dia dengan Apa namanya Hmm Magic Missile 3 kali Dan Dia akan nyerang kamu dengan Scorching Ray 3 kali Tuh Karena Scorching Ray itu Dia nge-cash 3 fire Dia nge-hurl 3 kali Jadi Semoga Missile sakit itu tadi Ya, kamu boleh nanti Kamu boleh ngeroll atletic Ehm Apa namanya Kamu boleh ngeroll atletic sampai 3 kali Roll atletic Mas Cementan Serangan pertama Miss Gila ini Serangan 2 Lang-langnya dises Wah Kata Serangan tinggi Serangan tinggi Serangan tinggi Atau rotetic Panyet Itu kenapa gak ya Sama-sama 22 Kan save kan Apa Ini kan Ini kan Kalo DC-nya Matt Udah selesai kan Gak kena kan Kalo DC-nya Matt Kalo DC-nya Matt Kamu menghindar kan Gitu kan Iya Iya Nanti kamu tiga-tiganya save Wuuu Mantap Mantap Serangan Serangan Aaaaah 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 Aduh Dia sebel banget Dia jakin naek-naek juga loh dia Aaaaah Aaaaah Buset Aaaaah Gila Aaaaah Gila Jumintan Aaaaah Rollnya nang Mantap Aaaaah 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 Dia sekarang balik kesini Ya muter dia Lari kesini Ah Di langsung Ini ngapain sih Hehehehe Dia menyingkir kesini juga Dia enter disitu Hmm Gimintan Your turn Magic missle lagi Daripada kena Magic missle lagi RoĂ Donc 노� like enggak aku nggak bakal kena nix kok 2 4 2 tambah 2 2 4 2 berapa tuh 8 8 tambah 3 berarti ya tambah 3 jadi 11 11 oke dia kena 3 dia udah menyerah dia udah mulai lem dia lututnya dia sampe di bawah tapi dia masih belum kok masih bisa masih bisa gak akan kalah disini kemudian jemintan pake bonus actionnya rage lagi oke jadi rage atau enggak nih harus mukul harus mukul di turnnya dia tapi next turn masih next turn ya gak apa-apa deh mau raging sekarang raging sekarang kan masih masih ketahan sampe next turn kan ya kalo kamu kena damage ya masih raging yaudah rage aja lah oke ketika kamu rage dia ngeluarin ini bixby hands kalau disini iya dia ngeluarin bixby hands jadi dia ngeluarin tangan gede ngeluarin tangan tangannya gedenya berapa you create a large hand occupying hands balduration oke tangan tangannya warnanya dan tangannya menggrepel kamu tangannya forceful eh bukan force hand grasping hand the hand grab a grapple huge small picture you use hand strength score to resolve the grapple jadi kamu ngeroll strength check atletic atau atletic atau strength check karena kamu digrepel karena kamu digrepel berarti kamu serving throw dia yang check aku strength serving throw ya iya dia plus 8 aku atletic aja bisa gak atletic aja berarti berusaha untuk mengendar bisa bisa aja oke kalau dia plus 8 soalnya ya sudah ya ini disini soalnya strengthnya plus 8 oke oke rob aduh aku advantage karena ada advantage advantage karena ada rage ya jadi kamu berusaha untuk menghindar tapi karena dia nyerang jadi pas jadi kamu ke grapple untuk sementara gak bisa pindah oke 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 itu actionnya dia dia gak punya bonus action dia stay disitu terus dia membagak-bagakan diri kamu mungkin bisa melukai ku tapi sekarang kamu yang terjebak disitu menyerahlah kamu oke 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 dan dia enter giliran bojumi baiklah aku ambil aku ambil aku ambil aku ambil shortbow oke oke roll 1d10 eh 1d20 dulu oh 1d20 iya karena dia masih punya mirror image oh tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu dia posisi dimana disini ini berapa berapa fit fit baiklah saya thunderstep saja 10 fit kan dari kamu 15 oh gak jadi deh kalau begitu kalau begitu yaudah aku like crossbow gak ada saving throw aja lah atau atletic check atau saving throw nih untuk keluar dari grapple kalau keluar dari grapple kamu strike saving throw lagi oke oke tapi advantage kan masih karena itu karena iya karena iji grapple di sini oke 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 kamu bebas dari grapple sekarang tapi tangannya masih di situ terus dia memakai tangannya as a bonus action untuk memukul tangan yang gedenya ini dipakai untuk memukul kamu dia gak menggrapple dia memukul berarti cleanse fish aku gak perlu di sebelahnya aku masih bisa aku bisa mukul dari sebelah sini dia punya cleanse fish berarti rollnya make a melee spell attack oke kamu boleh roll atletics luar biasa wow critical oke itu salah salah itu salah salah roll tapi udah pasti kamu berhasil aku belum tau juga totalnya 25 oke gak nyampe oke gagal oh shit dia oke dia stick di situ karena dia kalau pergi apa dia pergi dia pergilah dia pergilah dia pergi kamu boleh attack opportunity roll 120 lagi gak kan dia punya 3 itu kan punya 3 glim apa 3 mirror image oh kamu juga miss juga advantage 12 oh miss smash armornya dia lebih tinggi pasti miss dia lari kesini ininya langsung kamu jangan mendekati sang raja enggak 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 bermaksud tapi aku kabur aja dulu oke ya selesai Juminten thunder step thunder step iya save intro nya apa disini aja 2 1 2 2 siap-siap mundur kena gak disitu lu gak kena ya jadi hondus kena kenal galau nih terus jenix kena juga itu iya disini jenix kayaknya disini dc nya apa thunder step eh saving throw nya apa thunder step iya itu sepentingnya constitution constitution 3 10 damage tolong gusti tolong gusti half damage kan habis itu tolong gusti constitution anjir save damage nya berapa roll aja dulu 3 d 10 oke berarti 6 kamu pindah kemana oke pada saat kamu thunder step semuanya udah pada set-set tutup telinga gitu kan terus dia juga dia kuat bertahan terus kamu muncul di belakangnya yang bener kamu di tangan di sampingnya kamu muncul di sampingnya kamu gak akan bisa mengalahkanku dia konsep dong harusnya karena kan ini tangan ini kan concentration iya dia konsep tapi kamu melihat tangannya dan dia pun rubuh yes yeee 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 mbak Juminten luar biasa mana tuh apa apa tidak salah pilih kami memilih bumbo emang imba ini Juminten bikinan pinnya udah gue jualan di kota mari kita sebarkan rumor bahwa Juminten bisa mengalahkan Rudolf terus habis itu terus habis itu si siapa namanya eee aja ya langsung oke oke udah udah cukup ini hpnya gak berkurang sama sekali loh hebat banget ya 3 shot hebat ya gak berkurang sama sekali gak lecet dan 3-1 kok jadi 25 lagi ya ini ya kamu pake 3-1 tunggu bentar tunggu bentar kamu 3-1 kurang habis itu kan dikurangin 10 jadi 2-1 dikurangin 10 jadi 2-1 iya oh kena juga tempatnya kamu tempatnya kamu bentar Juminten kamu gak salah ngurangin kak aku tau kok tadi 21 bener 21 emang kita ada bener kok 31 iya bener udah bener itu gak tau lah jadi 2-1 roll-rollin ooooh gak disesuaikan hpnya hmmm bentar oke save terus Juminten hit 5 using select token sit done Oke katanya Rajanya disitu Oke kalian semuanya Mundur Pertarungan sudah selesai Yang terakhir ngomong apa pak Soalnya putus Oh rajanya minta kalian semua Zero nahan sipal Zero nahan sipal Jumitan Jumitan Terima kasih rajanya Biar sudah selesai Oke Terus rajanya minta ke Ininya untuk menyingkirkan Rudolf Terus mereka berdua Oke silahkan Sekarang Yang punya urusan Michi dan Andi silahkan Ini ada urusan apa lagi dengan Kamu dan timu Kamu sudah menunjukkan Suatu yang sangat hebat Jadi dengan ini Aku akan memberikan kamu Diamond Sebentar ya Raja Sebentar ya Raja Anjingnya harus dikembalikan Ada beberapa pertanyaan dari kami Sebelumnya boleh dipertanyakan Baginda Raja Bentar Pertanyaannya tenggelam Yang pertama Apakah favornya bisa dipakai Untuk kami Kembali ke dunia asal kami Karena sebenarnya dunia ini Bukan dunia kami Ataukah mungkin Lebih kepada Teleport Atau kekuatan Atau senjata Atau mungkin Lebih kepada Kalau kami Membutuhkan Bantuan Raja bisa membantu Mohon bicara Yang mulia Raja cuma Cepat Mohon maaf Raja bukan membantu Jadi jangan diperlakukan Mohon maaf Mohon maaf Raja Bukan bermaksud Untuk pemerintah Ini pertanyaan Karena kami penasaran Dengan favor Yang diberikan Raja Jadi kami tidak tahu Mohon maaf Atas kelancangan saya Raja Raja lebih baik Aku menjelaskan Yang menjawab Terus yang Dilan sebelah Misi jadi gini Favor dari Dewa Putus-putus Pak Putus-putus Pak Favor dari Dari Dewa Atau penjaga Domain Biasanya Kekuatan Which mean Kamu akan Dijadikan Pastinya lebih kuat Jadi Kalau itu mau ditukar Jadi kekuatannya Yang akan diberikan Oh gitu Jadi Lebih baik Diterima aja dulu Kecuali kamu punya Bargain yang lain Oh Gitu Jadi gak perlu ditukar nih Kalau Kalau kamu mau Kamu lebih baik pulang Daripada kamu Saya butuh diskusi Karena yang terima Bukan cuman saya Saya cuman jubir Langsung habis itu Andi bilang Raja yang mulia Mohon Waktunya sebentar Supaya grup ini Berdiskusi sebentar Cuman bilang Yaudah Tinggalkan Tapi Sudah pasti Andi ini jadi Dikembalikan kepada saya Tentu Tentu Abis itu Michi peluk Si Pitak Mengucapkan Perpisahan Bye-bye si Pitak Gitu Terus dengan hati yang agak sedih Sambil menitikan air mata Gitu Karena sedih banget Akhirnya harus berpisah Terus cium-ciumin si Pitak Gitu Gulus-gulus Kayak gak rela Gitu Terus akhir itu Abis itu diberikan Kepada rajanya Diambil sama Diambil sama Apa namanya Diambil sama Penjaganya dia Masih sambil meneteskan air mata Gitu kan Sedih-sedih gimana Gitu micinya Ketika si Pitak Tahu Diambil sama penjaganya Kamu mungkin Expect kali ya Dia akan berontak Orasanya Tapi ketika Diambil sama penjaganya Entah kenapa Dia gak berontak Dia gak kayak Di casting juga Penjaganya bisa Menggendong dengan baik Karena Dia Anak sayangan Dia tahu Kayak Gayamu tadi Ketika Apa namanya Ketika Gendong dia Ngus-ngus Gitu Nah Dia langsung bisa Kayak Meniru Cara yang sama Dan Pitak Di bawahnya Penjaganya itu Bawahnya Menjauh dari Abis itu Michi pake Message Tadi Nanya satu-satu Untuk diskusi Gimana nih guys Mau Terima aja Atau mau ditukar favoritnya Dikasihnya kekuatan Jadinya Dari ini sih Terima Apa ya Kekuatan apa ya Kekuatan apa Padem Metanya sih Naik level Antara naik level Atau apa Atau mid Enggak Atau pulang Pulang Kita teleport Balik Atau dapet Senjata Atau pilih naik level Jirah Mati Tuhan Amin Dia pulang Pulang kemana Tadi masih belum jawab Tadi si Michi Dibujuk Sama Andi Untuk terima Si Andi Ngomong Kedengeran ke kita Nggak sih Ketika kota Kan bisa lepot Aja Andi Ngomong Enggak Kamu boleh roll Perception sih Jaraknya sih Nggak jauh Siapa Roll Perception Next Sebenarnya Sebenarnya Tinggal nanya Andi Ngomong apa Si Michi Kan pasti jauh Pakai perception Iya kamu cukup Dengar lah Dia Sedikit Biasanya Biasanya bilang Aja Dia bukan Pembantu Kamu Sampai Dengar Kesitu Bagaimana Dengan Yang lain Kalau Misalnya pulang Ke dunia Asli Nggak apa-apa Tapi Kalau misalnya pulang Ke kota Mendingan Mendingan Senjata Kali ya Senjata Naik level Maksudnya Senjata Lebih bergumat Ya Senjata Dia ngasihnya Ke 6-6-nya Nggak Gak ada Spesifik Ngintakan 6-nya Emang Gak ada Senjata Yang lebih Sakti Daripada Naik level Dua orang Naik level Ya Aku boleh Naik level Atau senjata Salah Oke Satu Dua Tiga Tiga Naik level Naik level Minitly Naik level Zero Zero Apa Ya Nanyanya Baliknya Balik Ke dunia Asli Atau bukan Kalau bukan Wah Itu 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 Yang Nggak Tahu Makanya Bisa Nggak Ditukar Dengan Balik Ke dunia Asli Boleh Om Boleh Nanyain Lajah Oh Yaudah Coba Ini mic Tanya dulu Apa Tunggu Kalau Kalau Semisal Bukan Balik Ke dunia Asli Kayak Gimana Kalau Balik Ke dunia Asli Bagaimana Kalau Balik Ya Kan Kita Pasti Pengen Balik Kan Ya Dari Settingan Ceritanya Seperti Itu Oh Ya Oke Iya Kecuali Kecuali Ada karakter Yang Memang Pengen Memang Pengen Stay Dini Tapi Kan Kalau Bisa Dini Pasti Pengen Balik Karena Emaknya Sudah Tua Ya Oke Pengen Balik Kalau Bisa Kalau Sudah Tidak Berharap Dan Merasa Tidak Bisa Kembali Lagi Oke Berarti Tiga Lawan Dua Michi abstain Gimana Oke Kemudian Michi kembali Kepada Rajanya Kemudian Menyatakan Wahai Yang Mulia Raja Yang Sangat Perkasa Ini Ada Pertanyaan Dari Kami Apakah Mungkin Jika Favornya Bisa Berubah Menjadi Kembali Ke dunia Asal Kami Yang Dulu Apakah Itu Possible Apakah Kalian Sudah Mungkin Kalian Adalah Merugatan Capa Betul Kembali Kembali Ke dunia Jadi Kalian Semua Disinggungi Oleh Berdami Betul Oke Kalian Mengembalikan Anjing Ini Ke Rumah Iya Iya Tapi Anjing Ini Memang Pada Dasarnya Melarikan Diri Dari Rumah Betul Iya Tapi Dari Kalian Dimana Yang Kalian Adalah Orang Yang Melarikan Di Rumah Apakah Kalian Semua Larikan Diri Kemah Di Rumah Kalian Masih Atau Kalian Sebenarnya Cuman Orang Orang Yang Sial Aja Dan Kalian Bertemuan Bodang Suruh Dirim Kemana Saya Yakin Setelah Berbincang Dengan Kawan Kawan Saya Sebelumnya Tidak Ada Dari Satupun Dari Kami Yang Sengaja Melarikan Diri Jadi Saya Rasa Mungkin Opsi Kedua Termasuk Yang Sial Oke Kalau Begitu Apa Yang Kalian Melakukan Buatan Ini Tidak Setimpal Permintaan Kalian Minta Yaitu Ada Ke dunia Kalian Oke Sudah Oke Kalau Begitu Kami menerima Naik level Saja Hanya Saja Kalau Boleh Tahu Apa Bayarannya Untuk Kami Bisa Kembali Ke dunia Kami Kalau Kamu Mau Kembali Ke Duniamu Ya Kan Menarik Belum Ada Yang Belum Pernah Ada Yang Minta Untuk Kembali Ke Dibu Kiri Jadi Kalau Kalian Mau Minta Bayarannya Apa Berhendam Kalian Karena Itu Artinya Mengurangi Orang Orang Yang Bisa Menyelamatkan Dunia Dan Artinya Kalau Kalian Mungkin Jangan Menyelamatkan Dunianya Ya Kembalikan Cuman Atau Mungkin Bisa Jadi Melakukan Suatu Hal Yang Setara Seperti Apa Contohnya Setara Seperti Misalnya Adalah Seberharga Apa Kalian Ingin pulang Nanti Itu Akan Ditimbang Oleh Timbangannya Dia Yang Ada Di Belakang Kalau Memang Permintaan Kalian Dan Timbangannya Sejajar Maka Aku akan Berikan Apa yang Kalian Mohon Maaf Raja Tapi Komparasinya Sama Apa Timbangannya Aku pun Juga Tidak Tahu Karena Aku Tidak Memulangkan Forgotten Tapi Aku Pasti Bisa Memulakan Kalian Terus Kami Mohon Maaf Nih Tapi Kami Bingung Gitu Kan Komparasinya Sama Apa Komparasinya Sama Apa Mungkin Kalau Kalian Mau Mencoba Ya Harus Ada Yang Mengganti Kalian Baru Kalian Bisa Pulang Langsung Andi Bilang Yang Mulia Bukannya Mau Bersikap Apa Namanya Kurang Ajar Tapi Mungkin Itu Perbincangan Lain Waktu Sebelum Kita Tahu Apa Namanya Hal Yang Kita Bisa Tukar Untuk Apa Yang Kita Minta Nanti Kita Akan Kembali Lagi Kesini Kita Langsung Geret Si Michi Untuk Mundur Dia bilang Sama Michi Dia Geret Michi Dan Dia Geret Michi Sampai Ketuk Kalian Terus Dia bilang Sama Michi Michi Kasih Tahu Teman Teman Kita Tidak Bisa Terlalu Lama Lama Di Karena Urusannya Harusnya Udah Kalian Mengembalikan Rajanya Juga Quest Terusnya Adalah Ever Kenapa Lagi Kalian Terus Pulang Tau Kamu Ya Kan Banyak Orang Yang Sudah Meminta Itu Dan Itu Timbangan Raksasa Di Belakang Itu Pun Juga Gak Gak Akan Pernah Lurus Jadi Kamu punya Sesuatu Hal yang Spesial Apalagi Kamu tahu Balik Kalau Gak Ada Al Begini Ya Chin Kita Gak Tahu Komparasinya Apa Jadi Kami Bertanya Yang Setimpal Itu Apa Semana Sih Oke Ditahu Mitch Sama Boleh Consuation Atau Intimidation Andi Oke Terus Yang Dibilang Gini Masih tahu Ya Itulah Kenapa Dari Beberapa Tahun Yang Lalu Cuma Hanya Tersisa Terlalu Banyak Di Kota Jadi Kenapa Kalian Tidak Pernah Ada Yang Ke 40 Dan Kalau Setiap Grupnya Adalah Antara 6 Sampai 7 Orang Kenapa Kok Cuma Ada Sedikit Jawabannya Cuma Satu Itu Harganya Ya Wak Kamu Harus Jadi Pantaran Kuat Atau Mungkin Mendekati Hampir Seperti Dewa Ya Dengan Dengan Bunuh Yang Lain Dan Menunjukkan Kepada Raja Dan Memberikan Semua Barang Kepada Rajanya Atau Atau Aku Tidak Bermaksud Untuk Kalian Cuma Atau Kalian Bisa memburu Forgotten Charly Abis itu Bici Lirik Rudolph Yang Dari Tadi Udah Sampai Oh Jangan Jangan Lirik Rudolph Rudolph Bukan Forgotten Rudolph Bukan Forgotten Charly Bukan Bukan Forgotten Di Hotel Oke Terima Kasih Informasinya Ya Jadi Bici Kita Kerempaan Lagi Untuk Jadi Oke Terus Dia Maju Dan Kamu Mereka Untuk Di Apa Namanya Si Rudok Di sini Di jaga Terus Andi Bilang Ya Yang Mulia Kita Siap Menerima Hadiah Tunggu Sebentar Terus Bisik Bisik Andi Situ Ngapain Bisa Dapat Hadiah Aku Punya Urusan Sendiri Oke Situ Gak Ngaku Ngaku Ngembalin Si Pita Kan Ya Enggak Enggak Karena Situ Akan Saya Bunuh Juga Kalau Memang Ngaku Ngaku Enggak Enggak Oke Kami Siap Menerimanya Raja Oke Dan Kalian Mendapatkan Raja Rajanya Kayak Dia Punya Cincin Penuh Dengan Magic Magic Item Dia Dan Dia Menep Kamu Gitu Masing Masing-Masing Dari Kalian Melihat Berenem Melihat Ada Satu Kristal Wajik Di Depan Mata Kalian Dia Melayang Mengambang Persis Sejengkala Paling Dari Mata Kalian Masing-Masing Dapet Satu Ketika Kalian Ada yang Mau Coba Ketika Kalian Mengambilnya Kalian Merasa Ada Kekuatan Yang Timbul Dari Diri Kalian Dan Kalian Level Up Naik Level 1 Naik Naik Lagi Ada yang Bisa Fireball Kalau Dia Ngambil Ambil Roll Hit Dice Lagi Buat Dapetin HP Wuh 7 Sekali Aku Read Dice Selalu Jelek Bukannya Pakai Satu Dice 10 Bagus Kemarin Enggak Enggak Satu Dua Dikit Sekali Terima Dice Wah Gila sempat untuk melawan boss nih kayaknya boss battle oke roll kamu paling bagus loh diantara yang lain ya belum itu yang lainnya bisa iya memang ini kalau mici yang nyerang udah mati dulu untung mbak Jumintan oke terus habis itu andinya kalian melihat Andi tidak menerima favor sama sekali Andi gak menerima kristal yang ada di depan matanya terus dapet apa? terus dia dia punya deal sama si sultannya dan sultannya akhirnya memberikan kepada Andi ya karena kamu telah membuktikan bahwa kamu menang dalam urusan urusan antara aku dan kamu maka aku memberikan hadiah sesuai dengan apa yang kau mi terus si pitaknya dibawa kepada Andi minta si pitak si Andi minta si pitak si Andi minta si pitak oke wah oke terus mic mici bisik bisik ke Andi kamu tuh ngapain sih bisa dapet si pitak ada deh tapi kita harus semua dari sini oke oke boleh aku yang gede dong enggak enggak aku enggak berniat untuk yang buruk cuman you know aku punya hubungan dengan ini kind dog hmm Andi agak resistan troll persuasion hmm hmm fine fine hmm tegak ini hadiah kata Andi Nanti kalau kita udah di luar nanti dong pantesan situ ngikut hi pitak pitak terus habis itu hmm si Andi minggu hmm biasanya biasanya dan biasanya ada yang mengantarkan kita keluar hmm hmm yang mulia raja hmm bolehkah setiap bingung gak apa yang mau dikasih tapi ya hmm hmm begini yang mulia raja hmm saya percaya saya masih memegang mulunya si pitak ada harganya kak ini terus dia bilangin dulu hmm hmm mulia barang yang berharga selain bulu selain bulu ada gak? apa bulu-bulu yang dikasih tahu? mohon maaf ini ya bentar bentar mohon maaf ini ya kalau gak salah bukannya bulunya ini bisa dipakai buat blink blink something gitu iya ini mesti dikulitin dulu bukan cuma sekedar buktinya doang masak ada efeknya sama sekali jadi apa gitu kamu mau coba selan oh Michi tahu terus abis itu Michi dekat-dekat si Gurt bentar Michi pindah dulu ke si Gurt bisik-bisik babang si Gurt babang si Gurt iya situ bukannya punya poison-poison eh salah potion-poion itu loh yang pernah di-deal sama so-pose namanya eee Gijin sama Rejin itu loh yang kamu pindah tempat satu poin eee ininya semuanya hmm potion ya iya potion ya aku cuma pegang yang poison doang enggak dia gak pegang gak pegang ya kalau dia mau jadi kalau dia bakal dikasih tapi saya bukannya dia setuju kemaren iya dia kan sama honey sama poison battle oh bukan yang itu udah gak ada emaknya dapet kunyit honey gitu-gitu kok gak salah kunyit udah diambil udah diambil gak ada dia lukum jambung aja sama nampun tayar udah terus Michi nyebut kepada si Raja dengan semua apa yang dia punya Michi punya Magical Mint berguna gak Magical Mint Andi langsung eh ngomong sama gue aja oh iya oh iya maaf Magical Mint Magical Mint Magical Mint ngaruh gak Magical Mint Magical Mint aja disini punya banyak lavender ya ampun terus sebutin sebutin minyak kelapa terus 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 jaging si pitak jaging buat makanan si pitak maksudnya itu benar itu gak punya kan itu gak bisa kasih makan si pitak itu berharga itu ternyata si pitak buat nasi buat itu buat nasi kenapa? mau dibayar boleh boleh situ bisa bayar saya tapi mendingan bayar kerajanya sesuai dengan gimana kita transport nanti saya kasih daging buat si pitak buat si pitak makan maksudnya kita batetarnya begitu kok jadi aku dong aduh oke sabun cair kenapa tidak ada yang percaya sabun cair ini bisa menjadi epic ini gak ada loh satu-satunya di negeri ini dia bisa langsung bilang ya tadi aku melihat bah sabi dia temenmu sudah mengalami oke ya jadi coba kayak kepala lihat Michi kasih unjuk sabun cairnya terus Mas Michi kasih demonstrationnya gitu untuk kan Mbak Juminten boleh pinjem nutrijel gak minta persen air dikit ya nih nah jadi begini Raja dan Andi cara penggunaan ya basuh tangan pakai air pakai sabun cair sedikit dikit aja sep gosok 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 tuh busanya banyak tuh gosok 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 terus cuci tangan tering bersihkan bisa buat mandi satu-satunya performans performans ini sifar masih belum bisa ngomong ya sifar belum bisa ngomong oke kalau gitu Michi mau pakai ini bisa gak ya gak ngerti deh ini bisa pakai gak ya kalau favor by God gak bisa dipakai ya jangan lupa masih ada advantage oh iya advantage yaudah pakai advantage aja kalau gitu performans ya iya 17 oke mantap untung bisa-bisa Raja nya menyuruh salah satu dari pelayannya terus untuk kata Raja nya coba kamu cucikan tangan dia Michi kasih sabun cuci tangannya terus jangan lupa pakai airnya terus kamu cucik-cuci itu bahas kamu gosok-gosok dia terus kamu bilas lagi terus si pelayan ini pakai lagi ke Raja nya terus abis itu pelayan nya ini ngasih tangannya cukup ada live fendernya sedikit oke saya bisa bikin yang lebih banyak Raja oke tenang aja jadi bagaimana dealnya terus kita kasih satu botol sabun cair ini Raja untuk membawa kami turun turun itu sampai mana nanti aku jelaskan tapi memang ini ada kamu diam aja dulu karena gitu untuk turun kamu ada tempat spesifik yang mau dikunjungi oh oh khani khani hotel apa namanya golden apa tadi namanya sun ya golden sun oke kepenginapan golden sun yang mulia yang pemiliknya namanya khani terus yang mulia terus sultannya cuma bilang baik lah gitu tapi aku mau menerima dulu barang dikasih sabunnya satu botol si penjaganya ngambil sabunnya kami berikan penjaganya dan penjaganya balik raja nya langsung oke jadi dia mencoba untuk mencium dan oke baik lah kamu ngeliat raja nya cukup senyum dengan hasilnya oke akan kebawa kalian turun dan dia dibaskan tangannya dan kalian semua vindah itu termasuk sama rudok nya gak enggak oh oke nasib suruh dolf nya kayak apa gak tau oke sih makan ke pet nya ntar ada pet dragon diantar benar aku menang-menangnya weh kalau rudok nya gak dibawa nanti gak ada yang kajar yang suka keser dong cari guru baru cari guru baru lah siapa dia lagi lagi pula dia bukan forgotten child jadi pasti ada orang situ juga yang spell faster berarti icon nya si pitak oh masih ada ding masih pitak iya masih ada soalnya dibawa ini gua curiga jangan-jangan dia apa namanya bikin taruhan sama rajanya kalau yang menang kita makanya dia yang dapet iya dia jadi taruhan iya kita kan jadi taruhan deh terus kalau dia menang si pitaknya buat dia kurang ajar nih jangan-jangan deh tadi udah udah firasat muruk bener dong harusnya jangan dikasih dia maju dulu halo halo oke mana tadi jadi posisi kalian sekarang adalah di salah salah klik terus sisi kalian sekarang adalah di oasis sebelah sini iya wuh selamat gila itu kalau jalan kaki berapa lama ya 10 hari wajar kan kita dadah dadah lembaran hawan banget kotanya gede kotanya gede kotanya pesan-pesan ya dan kalian tiba tiba tiba-tiba kalian ada di sebelah utara di sini begitu dan kalian tepat berhenti di golden sun in penginapan itu dan semuanya keteleport ke situ dengan selamat terus habis itu si apa namanya Andi masih tahu ke Michi untuk kamu Andi pengen tahu sampai mana terus dia menunjuk ke belakang kalian dan kalian melihat sebenarnya istananya King Dayaman itu ada di tanah dia dia digotong oleh seorang raksasa wow tunggu ini jadi maksudnya di angkasa gitu enggak jadi istananya itu ini yang ada di tanah terus di tengah-tengah itu ada si raksasa ini iya wow kayak kayak itu loh yang di Yunani apa sih namanya Dewa Yunani itu atlas atlas oh eksploitasi ya Andi juga bilang ya dia menamakan kasutnya juga sama nanya atlas tunggu situ belum jawab pertanyaan saya situ dilapa sampai bisa dapat cipitan saya dilapa aku aku ya aku taruhan nama raja taruhan kita yang menang ya aku taruhan iya kalian yang menang hah semperul kasian ya udah percaya sama kamu loh tapi apresiap loh mas loh iya dia memang kata dia gitu terus memang kalau kamu kalah kamu akan dapat apa ya kalah aku kalah gak dapat mungkin aku jadi batu jadi patung kok mau ngambil risiko seperti itu mas iya mungkin aku sudah terlalu lama membiarkan sebagai kayak kalau bahasa orang I have faith your faith is dangerous you know you can kill you can kill one of us and you can kill yourself too iya dan ternyata ini benar kan itu tadanya Andi percaya sama kita dan belum tentu ini ibarat ya melihara anak kambing digedein dulu sampai besar terus disembeleh jangan-jangan dia begitu maaf terus Andinya cuma bilang yaudah ini eh tunggu situ tau kan kalau Rudolf itu begitu kenapa gak ngasih tau aku belum aku belum tentu melawan belum apa belum apa DMnya ilang aku belum tentu menang kalau melawan Rudolf itu bisa kasih tau kita jadi kita bisa waspada kalau dia lebih kalau dia lebih waspada lagi daripada kita semua dia gak bakal antar kalian kesini dia sudah membunuh kalian di 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 mana di Tomland City kota kota kita tadi kota kita tadi emang dia sudah pernah sempat menyerang belum kalau kalian sampai mengetahui motifnya oh kalian gak akan sampai disini ini ada hubungannya sama Mr. Finn dan Miss Arya juga gak gimana ya hubungannya sih adalah dia di pekerja motifnya dia oh inside siapa siapa tadi yang mau mau apa tadi mau ngapain ya polanya dipekerjakan oleh di iya dipekerjakan jadi semua guru itu di pekerja betul tapi belum tentu semuanya diberikan quest yang ada di quest board kadang ada yang diminta secara khusus jadi apakah yang dilakukan oleh rudolfo atas perintahnya Mr. Finn dan Miss Arya aku gak tau tapi aku diperintahkan untuk mengamati kalian dan ya cuman itu sama siapa sama Mr. Finn hubungannya apa dengan dapat Cipitak gak ada mas kok suka banget sama Cipitak kenapa ya mas ya mas apa nyari piaraan atau bagaimana mas gak mau piara mungkin aja mas bikin lebih gampang saya bilang bukannya aku mau sama Cipitak cuman aku melihat perjalanan kalian pada saat kalian berjalan-jalan di kota ya aku rasa si Pitak cocok dengan kalian tunggu jadi ini ceritanya mau dibalikin ke kami gitu si Pitaknya ya yeay si Pitak si Pitak sini 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 ini 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 file file misik-misik ini kita bisa percaya mandinya sih terus habis itu ngomong sama lagi yang penting Cipitak balik ke mici diperintahinnya ada nggak disuruh ngejelakain atau nge-harm kita atau disuruh ngebantu apa nge-meng aku hanya disuruh untuk mengawasi kalian dan memberikan informasi kepada Mr. Tunggu informasi apa yang kau dapatkan tentang kami apa aja yang mungkin bisa kesuksesan Mr. V mungkin jadi kamu tahu tentang benda-benda kami ya aku tahu punya juminta tadi yang baru di ikan di battle tadi gitu selebihnya ya dia cukup memperhatikan tadi ketika zero zero memakai gilangnya tapi karena yang lainnya menyembukikan apa namanya benda-benda kalian aku rasa aku nggak begitu tahu kok ya berarti berapa tadi tuh ya dua lah dari kalian tapi dia nggak tertemak enggak aku cuma memberitahukan aja Nanti boleh aku tanya boleh tahu nggak kelompok partimu mati karena apa ini adalah cerita yang panjang aku tidak keberatan untuk mendengarnya kayak pun oke jadi versi singkatnya adalah partimu itu mereka terlalu sembrun jadi kita udah udah cukup melalang guana disini ya sama kita menemui king diamond juga untuk memperkenalkan dari kita pikir kita cukup untuk bisa meminta siapa yang king diamond si teman tapi malangnya partiko jadi koleksi koleksi iya ya jadi partiko mencindul perasaannya is diamond dan mereka semua diubah jadi patung dan sekarang jadi koleksi dan aku sempat untuk ya bisa melarikan diri ya kan untuk tidak terkena efeknya dan ya sekarang aku berusaha untuk ya kurang lebih mencari-cari apa yang bisa mengembalikan partiko lagi tadi kok waktu ketemu king's diamond-nya gak langsung ngebahas itu jadi batu enggak karena apa yang lepas darinya ya lepas darinya king diamonds bukan orang yang pendendam ya kalau memang dia tidak mendapatkannya tidak akan mengejarannya soalnya itu sudah 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 apa tadi sudah jadi kepunyaannya jadi karena aku belum sempat jadi batu dan nakkur berarti ya sudah gitu aku belum jadi kepunyaannya dan dia tidak terus langsung kayak mengubah aku jadi batu kalian gak usah gak usah kau nanti ya disini gak saya maling bundang kalian juga jadi batu terus jelek gitu enggak semua kepemilikannya itu bagus itu mbak Juminten casting identify eh keklik ya keklik ya sorry oh banyak banget di identifinya dia mengidentify si Andi gak keklik keklik jadi kalau dari internetnya si Val adalah Val merasa Andi ini kalau menurut bahasa kedokteran adalah dia bisa dibilang kesepian dia butuh teman yang sepengertian dengan dia tapi semua forgotten child di timeline itu gak banyak gitu oke jadi dia butuh ketika ketemu ketemu sama kalian dan jumlah setahun ya menemukan menemukan grup yang cocok oke tapi kamu juga merasa bahwa dia gak bakal dia bukan orang yang suka tinggalan oke tapi denger itu boleh gak langsung si Val meluk si Andi nepuk-nepuk ya kelihatan seperti anak introvert butuh teman tapi gak mau punya teman tapi dia pengen pengen meluk pengen ngeluk Andi terus begitu nepuk-nepuk dia inget kayak anak-anak di jaman dulu yang waktu dia masih di dunia nyata anak-anak introvert yang kurang teman gitu ya pada saat kalau mau nepuk dia kayak agak agak resisten tapi oke dia menerima kalau Michi mendengar cerita itu gak peduli karena Michi masih gak percaya sama Andi karena Andi terlalu misterius dan Michi tidak pakai insight kan jadi Michi masih berpegang pada perasaannya bahwa dia pasti bohong dia pasti akan membunuh salah satu dari kami supaya dia bisa balik lagi ke dunianya jadi Michi gak peduli gitu yang penting sepitaknya balik diulus-ulus sepitaknya gitu oke jadi mungkin kalian sudah selesai balik dan kalian dapat transfer menguntungkan bukan tunggu nih orang kalau baik biasanya udah maunya nih situ mau apa gak paja aku ngutang siapa yang paja kalian ngutang sorry saya gak punya duit oh enggak ya aku menolong kalian bagian seterah kalian nanti kalau aku masih belum tahu aku belum butuh sekarang mencuri siangkan membalikin si pitak menolong Michi maksudnya Sarah tidak langsung jadi si pitak balik lagi ke grup kita yeay pitak balik terus dia bilang udah kalian sudah sampai di Golden Sun Inn kalian kalau kalian mau balik sendiri gak apa-apa gitu I have my own business tunggu sebentar apa lagi gimana caranya kita balik ke Tomlin City cuma bisa beberapa orang bisa berdelapan bisa berdelapan kemarin itu kan gara-gara ada itu ada minors ada penambang makanya gak cukup situ gak belajar gimana caranya Mr. Rudolph itu teleport selerik tidak bisa telepon sayang sekali meskipun aku ingin tapi aku bisa ikan menekan meskipun agak lama mau pulang tapi so far so good jadi yaudah ya Swiss lah udah udah aja ini kita dibilang punya utang kan sama dia sorry gimana kita dibilang punya utang kan gimana kalau kita bayar dengan bisa lu bisa pulang lebih cepat ke Tomlin City pakai teleport sama-sama bareng kita oke jadi hutangnya lu mest mest oke tapi gak sekarang masih ada urusan ya sekarang kita belum pulang pulang oke dan ketika gitu oke udah bilang Dil dia mengelurkan tangannya ke Tomlin satu lagi in case kita butuh sesuatu dari Raja Diamond gimana caranya naik ke atas ya mungkin ya dengan setelah ke grup kalian mungkin baju mintan bisa main buat teleport harus selalu teleport ya karena Raja dia gak mau ada sebarangan orang disini teleport kamen ya disini teleport gak kamen itulah kenapa yang bisa ketemu sama Raja cuma yang bisa teleport tapi kan di tempat Raja tadi kan ada sigil nya kan sigil telepon ya kan nah yang harus kamu ketahui adalah itu bukan di tempat Raja seperti tadi itu dijelaskan sama ya kalian bisa boleh menyebutkan ini adalah ya pengkhianat Brox itu ya siapapun yang mencoba untuk mentelepon akan dilepar ke pocket dimension tempat Sinta jadi gak akan ada yang bisa masuk tapi kamu bisa try itu kesana untuk dilepar ke pocket dimension tadi dan minta sampein ya untuk bertemu dengan Raja ini tapi kan Michi punya kinmain tuh Michi ingat apa yang Rodolf lakukan termasuk gambar terus tadi ritualnya kira-kira kalau diulang sama Michi bisa gak kamu mau menggambar magic circle teleportation circle nya teleportation circle nya gak bisa digambar teleportation circle nya mesti kamu gambar dengan dengan kertas khusus dan dengan kertas khusus jadi teleportation circle yang mirip nyanyi si Rudolf tadi gambar bisa doang bisa tapi kamu bisa menggambar yang dimension pocket tadi tetap harus pakai kertas khusus dan pulpen khusus untuk gambar yang kalau kamu gambar yang di dimension pocket tadi tunjukkan kepada si siapa Kimminton kan bisa teleports itu tanpa gagal Oh gitu oke itunya ngasih tau sigilnya aja ya ngasih tau sigilnya aja gitu jadi dia kayak ada kombinasi sigil-sigil khusus gitu kayak ada password ada password ya Michi kan punya kertas kan sama sama bolpen kayaknya ya Michi mencoba untuk gambar boleh nanti ngasih ke Bojumintan kali aja nanti suatu waktu diperlukan Oke secara kimen seharusnya kamu bisa roll drawing Oke persis seperti apa yang ada di sini habis itu Michi kasih ke Bojumintan Bojumintan ini kalau semisal Bojumintan butuh makasih Mbak Michi disimpan ya yo Oke guys see you kalian melihat siap pergi eh bentar 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 apa lagi ya terus nanya ke yang lain-lain mau nunggu nggak biar kita nggak ada utang namanya sama Andi lu tau nggak di sini ada guildmaster atau nggak ada nah cakep tuh sambil tunggu si Andi gimana kalau kita ngambil kuas di sini iya boleh tapi nanti kita ketemunya Golden Sun aja gimana boleh boleh nanti langsung cari Mbak Michi aja di Golden Sun ya Andi bukan Michi yang punya hotel Oke setelah lolosanku udah selesai aku kan ya datang ke Golden Sun ketika matahari terbenam dan kamu lihat sekarang apa namanya raksasanya itu dia diem nggak bergerak hampir tidak bergerak tapi karena matahari itu sudah mulai terbenam dan cahaya emasnya itu sudah mulai prefeksikan di pantulan kuasis ya kan terlihat seakan-akan istananya rajanya itu kayak digotong atau diangkat oleh pantul kuasis wow dan sesi kita berakhir sampai disini selamat menikmati terima kasih